Halo kosku jumpa lagi dengan saya pada video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana membuat dudukan laci pada sebuah meja supaya bisa menghemat bahan jadi tidak membuat boros untuk bahannya sehingga kita bisa minimalisir pengeluaran kita oke mari kita langsung simak aja nah ini ya teman-teman untuk mejanya sudah jadi tinggal pasang topnya aja daunnya aja jadi ini rangka lacinya ya ini lacinya sudah terpasang dan seperti ini sudah ada relnya jadi kita membuatkan dudukan lagi seperti ini ini kita baut di sini dan ini ada tiga laci ya tiga laci ya nantinya akan dibuat meja meja ini berukuran 100 kali 200 jadi besar ya ini untuk pesanan apotek jadi ini untuk meja raci untuk meraci obat nah seperti ini ya jadi ini dudukannya seperti ini kita ambil dari sini ini laci nya saya bikin panjang 45 cm dan disini untuk dudukannya ini tidak saya bikin mentoknya ada cedah jadi nanti bisa untuk setting ya disini ini kan bisa untuk mengepaskan disini ya jadi kalau ada cedah kan kita bisa enggak enak tuh setting setting kedalaman lainnya untuk meratakan ini lebih enak jadi ini saya bikin panjang panjang dari sini 47 cm nah seperti ini jadi ini masangan realnya juga seperti ini ya nah ini ya ini panjang dari sini jadi ada spasi sekitar 1,2 cm untuk realnya nah ini haci kedua dan ini haci ketiga nah seperti ini jadi dudukannya kita bikin seperti ini untuk menghemat kayu ya jadi kalau kita tutup full yang bawah itu akan lebih banyak kayu yang digunakan jadi ini adalah cukup dengan rangka dikarenakan ini juga untuk menyimpan kertas-kertas dan mungkin alat-alat lainnya ya untuk tidak alat-alat yang berharga oke teman-teman sekian dulu video dari saya dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang mau membuat dudukan laci tetapi masih kebingungan cara bagaimana cara pasangnya nah seperti ini seperti ini ya ada cedahnya jadi ini sudah antara ini 1,2 cm untuk ketebalan realnya ya untuk ketebalan realnya ini 1,2 cm itu aja salam sukses salam sukses hundreds Terima kasih.